kalau bibit sekilonya berapa Kang 60 ya per kilo ya di sepanjang jalan juga banyak yang jual bibit bibit ya kawan-kawan bibit nila merah nila Bangkok tuh banyak yang jual ya teman-teman mau beli berapa kilo 50 kilo atau satu kintal pun Insyaallah disini ada ya tersedia ya silahkan aja datang ke namanya ini desa Cikole ya masih di wilayah kota Pandeglang tuh banyak sekali yang jual bibit ikan nila segar disini dan seperti ini kondisinya lumayan bagus ya pada video kali ini kami ingin mengajak teman-teman pecinta bioplok atau yang sedang belajar membudidayakan ikan air tawar dengan metode bioplok mengunjungi sebuah kape dan restoran uniknya nih kawan-kawan dimana salah satu menu pada restoran ini adalah ikan nila dimana ikan nila tersebut dibudidayakan dengan metode bioplok dan pembudidayaannya juga ada di lokasi restoran ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pengguna itu gimana pun berada saat ini kami sedang berada di salah satu lokasi perikanan terdapat di salah satu wilayah namanya ini daerah Cikole ya masih wilayah kota Pandeglang kita akan melihat-lihat kebenaran di belakang kami ada lokasi perikanan sistem bioplok ya kawan-kawan nah kawan-kawan semuanya ini adalah kolam bibit ya jadi nampaknya ini adalah lokasi pembesaran bibit ya di sini lokasinya cukup luas mulai dari depan sana pinggir jalan raya teman-teman semuanya saya ditemani oleh salah seorang aktivis lingkungan hidup Bang Arie Subaran Hai yang juga tertarik ya untuk melakukan penelitian seputar dunia perikanan budidaya ya khususnya perikanan konsumsi dan air tawar ya ini ya teman-teman nih bibit nih Nah di sini ini jenis nila Bangkok ya teman-teman yang kayak gini ya biasalah dinamanya di dalam lokasi pembibitan atau pendederan ya ada yang mati beberapa ekor itu wajar ya teman-teman semuanya ya cukup luas juga ya lokasi pendederan mereka dan uniknya di lokasi bioplok di Cikole ya kawasan Cikole Pandeglang ini di depan sana tuh ada kape jadi di kape nya ada nila bakar Nanti kita akan lihat Bang Arie kita akan lihat dulu nih lokasi pembudidayaan di sini ya Bagaimana ya seperti ini kawan-kawan nah ini dia nih ini eh ukuran berapa ya D3 nih kayaknya nih D4 nih ya D4 nih kawan-kawan seperti ini kondisinya ini ikannya lumayannya sehat teman-teman nih ngejar juga ya tuh kondisi air agak sedikit hijau-hijauan karena mereka kebenaran di outdoor ya teman-teman tuh outdoor tuh ikannya luar biasa nih nih kalau kita amati ini sekitar usia dua bulan ya emang mungkin sekitar satu setengah bulan lagi ya bisa panen ini ya kurang lebih sekitar satu bulan lebih ya belum sampai dua bulan ini nampaknya kalau dari ukuran ikan tapi kondisi ikannya sehat seperti ini ya tuh mereka mau nyamper ya abang saya juga disana disamperin sama nila ya oke nah ini ada beberapa kolam ini nampaknya ukuran rata-rata D4 ini ya kalau kalau saya enggak salah lihat ini D4 ya coba kita akan lihat lagi kolam-kolam yang lain banyak juga ya teman-teman tuh sebelah sana tuh ya kita untuk menambah ilmu dan wawasan dan sekedar perbandingan kawan-kawan Nah kalau dari aspek air ator sendiri air asinya cukup kenceng ya teman-teman seperti ini tuh ya tuh ikan lumayan sehat nyamper juga ya gitu di ikan-ikannya nah ini nampaknya ini ini paken nih kawan-kawan ya gitu ini pakennya gitu nah yang ini juga sama ya ini kayaknya D5 ini agak besar ya kawan-kawan D5 ini kalau nggak salah nih tapi anehnya ini aerasinya enggak ada nih apalagi diperbaiki apa bagaimana ini kurang paham juga ya dan kalau saya lihat di sini tidak ada jaringan instalasi aerasi di bagian luar ya di sini nggak ada kemungkinan besar mereka menggunakan sistem diffuser ya saya yakin mereka menggunakan sistem diffuser ya oke nah besar sekali dan ini saya lihat ukuran tuh udah lumayan besar ini ikannya nih tuh coba kita pancing ya ini enggak terlalu padat ya teman-teman tapi kalau untuk aerasi cukup ya ini ukuran kolam D5 kolam D5 ini Oh enggak ini D4 ini yang D5 nih kalau kolam D5 itu eh kubikasi airnya itu sekitar 19 19 kubik teman-teman semuanya 19 kubik ya banyak juga nih kolamnya nih kalau saya lihat ini di bagian bawah ini kolam D4 semua ini kawan-kawan nah yang atasnya kolam D5 ini nampaknya Oh bener tuh dipusir tuh udah kelihatannya tuh jadi dugaan kita bener teman-teman jadi mereka menggunakan sistem diffuser tuh udah kelihatan jadi kalau menggunakan sistem diffuser tuh dia enggak terlalu banyak paralon-paralon atau selang-selang itu enggak ya jadi dia menggunakan saluran dari sebelah sana nah itu output udaranya terus langsung dialirkan jadi dia lewat bawah ya gitu penggunaannya dan memang sistem diffuser ini sangat efektif aerasinya seperti ini dan tentu biayanya juga lebih efektif hahaha lebih mahal ya teman-teman ya pastinya ya karena satu buah diffuser itu eh harganya itu di atas 200.000 ya kalau yang bagus ya tapi memang ada juga diffuser-diffuser yang harganya cuman 70.000 100.000 terkadang airnya tuh enggak efektif jadi gelembungnya itu enggak enggak halus gitu ya jadi seperti berbek gitu ya gitu Nah kalau yang halus seperti ini insyaallah bagus ya Oke kita lihat-lihat lagi ya teman-teman Nah ini dia nih jaringan dipusirnya seperti ini nih Hai tuh ya Hai seperti ini instalasinya dan bagian tengah itu adalah bagian pembuangan dan udara disalurkan langsung melalui output udara dari sana Coba kita lihat lebih dekat teman-teman semuanya nah ini udara disalurkan dari sini nih ya ya ini nah ini keran nih ini kalau kita buka ini tuh masih bergetar nih kalau kita buka keluarnya udah ada disini ya gitu tapi kita enggak buka ya gitu loh tadi udah izin dengan yang jaga mau lihat-lihat kemari Alhamdulillah dikasih boleh ya walaupun yang punya sedang sibuk barangkali ya ini teman-teman ya bagus ya banyak ya kalau saya ukur ini luas lokasi sekitar ya sekitar 500 meter ya atau 1000 lah 1000 meter ini kayaknya nih lokasi ini dari ujung sana sampai ujung sana 1000 meter ya sampai ke pojok sana ya dan dengan jumlah kolam estimasi saya sekitar berapa ya 1248 Oh iya iya ini kurang lebih sekitar 50 kolam ya teman-teman 40-50 kolam ya kalau mau hitung satu-satu pegel juga hahaha ya sekali ini buat perbanding ya teman-teman jadi diokasi kecikola ini rata-rata diameternya itu adalah diameter 4 dan diameter lima di bagian atas nampaknya diameter lima yang bawah diameter 4 dan kalau saya lihat yang diameter lima ini air atornya pada tidak hidup ya nah tidak hidup berarti ini kayaknya habis panen ini nah habis panen dan ini baru diisi kembali air baru diisi kembali air dan belum diaplikasi ya teman-teman oke belum diaplikasi ya ya oke ini ada 6 ya 8-10 belas sana 10-20 belas sana 10-40 ini juga sekitar 10 ya bener tebakannya sekitar 50 kolam lah 40-50 kolam dan teman-teman dengan lokasi seperti ini apabila dimaksimalkan dan dikelola dengan baik insyaallah ini sudah bisa mencukupi menghidupi bahkan menggaji karyawan oke kita akan intip-intip dulu nih seperti apa instalasi udaranya gitu instalasi udaranya seperti apa tuh teman-teman nah ini adalah gubuk gubuk ini adalah untuk menyimpan instalasi udara atau aeratornya jadi supercas yang mereka gunakan kita akan lihat-lihat dulu ya mohon izin bagi yang punya lokasi kami intip-intip lokasinya nah ini dia nih kawan-kawan disini saya lihat ada 3 mesin supercas tuh ini yang 3 hp ya teman-teman yang 3 hp nih ini 3 hp ya tapi dari ketiga mesin supercas ini yang dihidupkan hanya satu ya ini kayaknya yang sama yang 3 hp juga ya yang dihidupkan cuma satu ya mungkin yang dua buat cadangan atau bisa jadi karena dalam perbaikan ya dan tentunya ini sudah ada inverternya inverter dan sudah terhubung juga dengan yang namanya apa ya alarm alarm ya alarm sehingga pada saat mati lampu maka alarm akan berbunyi sehingga walaupun penjaganya sedang tertidur mereka akan bangun ini bibitnya per kilonya 60 ribu nih kawan-kawan kalau mau beli boleh nih ke Cikole nih datang nih per kilonya 60 ribu dan isinya satu kilonya itu isi katanya ada yang 60-80 ya 60-80 ekor nih bibit kualitas kondisi bibit lumayan segar dan cukup banyak tuh di sebelah sana ya bibitnya kalau ini cuma ini aja nih yang udah di kerambahin nih ya yang udah di kerambahin banyak nih bibit nih sebelah sana kondisi mantep nah ini bioploknya tempat pembesarannya nih ada nih bioploknya ada berapa kolam nih Kak jumlahnya ada 42 oh 42 tebakan saya tadi gak meleset antara 40 sampai 50 ternyata 42 oke oke kawan-kawan demikian video singkat dari kami kalau mau beli bibit boleh ya disini daerah cikole pandai gelang insyaallah semoga menjadi inspirasi kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati